musik buat teman teman jangan lupa subscribe channel youtube ANGRM oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman teman semuanya balik lagi bersama saya di channel ANGRM di pagi ini saya lagi berada di terminal rambutan ya bukan pagi tapi udah siang nah dan di video kali ini saya bukan mau melihat pemberangkatan ya atau meliput pemberangkatan bis tapi disini saya mau sedikit meliput atau mereview di terminal kampung rambutan ya atau lebih tepatnya di loket bis akap terminal kampung rambutan soalnya disini ada sedikit perubahan ya di loket atau di pemberangkatan bis akap nah ini di bawah ruang tunggu ya seperti ini dan yang berubah itu disitu di loketnya di penjualan tiket ya yang awalnya penjualan tiket itu dulu di bawah ada di barisan kiosk-kiosk warung ya dan sekarang udah dipindahin ke atas nah kemarin dirasmikannya pas tanggal 6 Juli ya jadi semua loket-loket penjualan tiket itu udah dipindahin ke lantai 2 atau ke atas ya dan ini udah dikosongin semua ada kemungkinan bisa jadi dibongkar kalau nggak dibongkar mungkin dijadiin di kiosk jadi di bawah sekarang hanya yang tersedia ruang tunggu penumpang yang siap berangkat ya yang udah pada punya tiket dan kiosk-kiosk disini kiosk dagangan atau kiosk makanan nanti kita lihat untuk di atas seperti apa ya suasananya nah jadi ini teman-teman untuk loket yang di lantai 1 atau yang di bawah ya udah kosong semua nah disini juga ada sepanduknya nih pemberitahuan untuk layanan bis akap nah pindah ke lantai 2 ya nah jadi mulai efektifnya tanggal 6 Juli kemarin ya nah dan disini udah kosong banget ini nggak tahu mau dipakai warung atau mau dikosongin nanti kita lihat perkembangannya ke depannya ya untuk ke lantai 2 kita bisa melewati tangga dari sini ya dekat Arimbi disini Prima Jasa langsung ke sini naik tangga belum ada eskalator ataupun lift ya untuk di loket ini baru ada tangga berjalan aja tangga manual kita coba naik dari sini seperti ini ya nah ini kita udah di dalam ya udah di dalam lantai 2 seperti ini suasananya ruangan terbuka nah disini terlihat jelas nih selamat datang di terminal kampung rambutan wes mantap ya mewah banget disini nah kita lihat dulu dari sisi-sisi dulu ya nah ini untuk ini bisa lihat ke bawah langsung nih dari sini bisa melihat pemberangkatan bis Jawa Barat ya dari sini mantep ya dan disini juga ada ruang tunggu ruang tunggu yang pada beli tiket atau pada pesan tiket dan disini agen-agennya seperti ini ya teman-teman belum terisi semua tapi udah lumayan lengkap nah disini ada tempat mesin tiket ya cuma ini kita belum tahu tiket buat apaan soalnya ini kayaknya belum berfungsi ya ada disini ada 5 unit tulisannya mesin tiket Indonesia apakah ini buat tiket-tiket yang udah tersambung ke aplikasi ataupun tiket apa ya kita belum tahu soalnya disini masih polos belum bisa beroperasi atau belum bisa digunakannya dan disini ada toilet sama musola nih nanti masuk aja kesini cuma saya gak bisa masuk ke enaknya dari sini pintunya ini untuk ruangan bersih banget ya atau enak banget disini nah dan kita lihat untuk daftar-daftar agennya disini disini dari paling ujung ada nomor 1 disini ada Doa Ibu, Karunia Bakti jadi mobil-mobil Jawa Baratan juga diisi juga ya disini ada yang isi ini grupnya Mayasari Group nomor 2 disini ada Budiman Tasik Jakarta, Nasa Malana Jaya ya terus disini ada Gunung Harta nomor 3 sama Arimbi ini nomor 4 ada warga baru ya sama Prima Jasa disini nomor 5 ada Marita Cianjur Kampung Rampunan kayaknya ini disetting dari sistem ya nah ini ada Setia Negara disini ada BGO Indoran disini nyato bikin satu agen nomor 7 jadi disini banyak banget ya komplit banget ini lebih dari 30 agen ada disini ya 30 loket dan satu loketnya ini ada yang 2 sampai 3 PO ya diisinya seperti ini ya teman-teman nah ini yang udah aktif ini ada 30 loket berarti ya 31 31 loket yang 4 lagi masih op ya atau belum aktif jadi disini lebih dari 50 sampai 60 PO yang masuk disini banyak banget mulai terlihat sedikit agak rame ya di agen udah mulai banyak penumpang yang pada beli tiket atau pada nebus tiket ya jadi nanti kalau misalkan penumpang udah punya agen nah jadi dari bawah itu kita udah punya tujuan mau naik bis apa kita langsung cari agennya kesini tinggal sebut aja mau ke PO apa atau mau naik bis apa disini agennya semua komplit nanti kalau udah nebus tiket atau udah beres pembayaran tiket bisa tunggu disini nunggu pemberangkatan bis sambil istirahat bisa juga turun lagi ke bawah ya sambil nunggu bis kedatangannya sesuai jam pemberangkatannya nah jadi di bawah juga udah santai kalau udah punya tiket ya udah gak bakalan ada yang ngejahilin atau narik-narik apa-apa lagi terima kasih terima kasih Terima kasih.